selamat menikmati Alhamdulillah Wah, makin ganteng nih abang kita ini Ini lagi lumayan abang Ini lagi lihat-lihat taman Boleh dilihatin teman Ada apa ini di kebun kita Karena ini tengah kota nih Prof Kita lewat sini nih Nama Sapa Rudin Masyarif Atau yang lebih dikenal publik Dengan Sapaan Prof. Udin Saat ini dikenal sebagai politisi Yang pernah dua kali bertarung Pada pemilihan wali kota Pangkal Pinak Ini sebetulnya karena saya kan suka alam Suka alam, suka burung-burung, binatang-binatang Jadi ya buat nyenang-nyenangin hati Ini kalau santai disini kan Ini apa nih burung apa Burung merpati Merpati kipas Ada namanya Prof Waduh gak ada nih Gak ada ya Tapi ini belum-belum bertelur juga nih Ini udah lama Prof Ini kayaknya bikin kandang Burung merpati ya Merpati apa Prof? Merpati kipas ini Perpati kipas Iya Oke Yang mana cowoknya Prof? Kau boleh tau nih Biasanya yang kalau badannya gede Itu cowok Badannya kecil itu cewek Kalau yang angkat satu kaki itu Cewek co? Itu kayaknya cewek tuh Jadi kalau angkat kaki Cewek sudah kelihatan ya Tapi dia kelihatan loh Kalau wajahnya agak manis-manis itu cewek tuh Bisa terlihat dari burung itu berwajah manis ya Oke Mantap Nah ini saya seneng Ini saya nih dari kecil seneng miara monyet Jadi ini sampai sekarang Saya selalu seneng miara Di rumah juga ada Sini juga ada Nah ini dari kecil nih Ini Kiss namanya Ini sepasang Ini sepasang Ini nemu di hutan atau beli di Iya ini beli Beli ya Ada temen kasih juga Itu dari kecil ini saya miara Apa jenis kelaminnya nih Prof? Ini yang besar nih cowok Cowok Yang kecil nih cewek Oke Ini besar nih cowok Yang kecil nih cewek Ini dia sepasang-sepasang Ada filosofinya gak nih? Kenapa pilih burung dan Wah ini kalau monyet ini Saya sukanya karena dia Dia kan bergerak terus Dia gak pernah Apa? Jarang lah dia Tenang gitu Dia seneng Sonosuni-sonosuni Jadi saya Seneng miaranya Karena dia Energic gitu ya Tau dia kalau ada tuannya Mau ngajak Aneh gak? Dia ini suka Kalau yang cowok ini Dia suka makan Daun kates loh Ini kalau saya kasih daun kates Ini yang cowok ini Paling suka Ini nih Dia paling suka Tuh lah tuh Dia makan daun kates loh Wah Aneh kalau cowok ini Dia suka daun kates Kalau yang cewek juga suka Tengah ya Iya tapi gak begitu Tapi ini kalau ini Kayak rakus banget Kalau kasih daun kates Iya Iya Mantap Lalu seperti apa Jalan cerita dari seorang Prof. Udin Yang sebelumnya Merupakan akademisi Pada salah satu Instansi pemerintah Hingga memilih Terjun ke dunia politik Sejak tahun 2012 lalu Pada acara podcast Bersama Bangka Post Yang dipandu Pemimpin redaksi Bangka Post Ade Maya Santo Prof. Udin Sedikit bercerita Mengenai awal mula Dirinya sebagai Akademisi Bisa terjun ke dunia politik Hingga sepak terjang saat ini Gelar profesor Itu dapat 2007 Kalau gak salah Ya 2017 2017 ya 2017 Itu berarti Agak panjang tuh Gelar profesor 2017 itu Dan sebagai Profesor informatika ya Ya Profesor informatika Nah boleh tahu Bagaimana bisa dapat Gelar profesor informatika itu Profesor informatika Saya kan Kuliah memang Istiqomah ya Istiqomah Jadi Jurusannya informatika Terus Jadi Dan juga Gini loh Bang Ade ya Saya tuh juga Di informatika itu Saya mendalami Satu bidang Yang memang juga Spesifik Dan itu Saya lakoni Saya jalani Itu mulai dari Sejak Saya S2 Sampai S3 S3 Sehingga 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 Saya risetnya Fokus Kesana Sehingga Tulisan-tulisan Saya pun Apa namanya Berhubungan Dengan Itu semua Sehingga Penilaian Pemerintah Penilaian Dari Pemerintah Itu mungkin Lebih Lebih Artinya Mungkin Kepakarannya Cukuplah Untuk menjadi Seorang Guru besar Seorang Profesor Jadi Memang harus Bidang Yang spesifik Seperti itu Kelar Profesor Itu Sebenarnya Susah Gak Sipang Dapetin Ya Ada Yang Bilang Susah Ada Yang Kalau Mudah Sih Enggak Jadi Gampang Gampang Susah Kalau Dibilang Gampang Mudah Enggak Karena Kita Harus Menjalani Apa Apa Namanya Tridharma Kalau Di perubahan Tinggi Semua Harus Kita Jalani Kita Harus Mengajar Kemudian Meneliti Dan Juga Mengabdi Kepada Masyarakat Program Pengabdian Jadi Apa Namanya Terutama Penelitian Riset Riset Harus Saya bilang Riset Nya Mesti Fokus Fokus Kepada Bidang Itu Dan Kalau Istilah Kami Di perubahan Tinggi Ada Roadmap Petajalannya Petajalan Riset Harus Jelas Sehingga Lebih Memudahkan Kalau Yang Seperti Itu Saya Kira Bisa Mudah Untuk Mendapatkan Guru Besar Karena Kita Punya Hasil-hasil Penelitian Yang Bisa Diakui Ya Baik Dia Nasional Terutama Sekarang Internasional Jadi Makanya Sekarang Sejak 2014 Kalau Dulu Sebelum 2014 Itu Mungkin Tuntutan Untuk Jadi Guru Besar Itu Tidak Terlalu Bukan Tidak Terlalu Masih Cukup Dengan Kita Bikin Satu Hasil Penelitian Yang Berskala Nasional Nah Begitu 2014 Ke Atas Itu Tuntutannya Harus Punya Penelitian Yang Dalam Skalanya Internasional Nah Itu Yang Mulai Membuat Agak Teman-teman Mulai Goyang 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 Gimana Karena Ya Itu Tadi Gampang-gampang Susah Masuk Ke Jurnal Internasional Sehingga Bisa Diakui Bisa Diterima Itu Yang Kadang-kadang Bisa Menghambat Juga Teman-teman Ya Memang Akhirnya Juga Jangan Jadi Hambatan Tentu Jadi Tantangan Untuk Jadi Berapa Tahun Di dunia Pendidikan Abang Pendidikan Hidupnya Kalau Sampai Sekarang Saya Hitung Ya Sudah 30 Tahun Wih 30 Tahun Di dunia Pendidikan Tahun Dari 1993 Ya Jadi Abang 1993 Ini 2023 2023 2023 2023 Aduh Saya Gak Bisa 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 Di Dunia Pendidikan Nah Itu Kan Kalau Abang Jadi Memang Gak Salah Dipanggil Profesor Ude Nah Kalau Soal pacaranya Ada gak Waktu Buat Calon-calon Yang lain Kalau Saya mau Tahu Gimana Tengah Dapat Istri Oh Iya Gak butuh Atau Memang Dapat Hadiah Berkah Iya Saya Kira Itu Apa Umum Lama Ini Sambil Belajar Lama Lama Istri Jadi Menikah Tuhan Berapa Kan 93 Oh Selesai S1 Menikah Sama-sama Matematika Enggak Dia Pegawai Dulu Oh Ekonomi PNS Jangan-jangan Kampus Juga Iya Di kampus Tapi Istri saya Orang Jogja Orang Di Palembang Saya Dari Sini Dulu Tamat SMA SMA Merantau Dulu Orang Di Bangka Itu Tidak Ada Kampus Jaman Itu Jadi Kalau Tamat SMA Kalau Mau Kuliah Mesti Keluar Keluar Bangka Dari Jogja Kemal Bang Dapat Orang Bangka Sekarang Sudah berapa Anak Empat 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 Sudah Empat Nomor Satu Sudah Kerja Nomor Dua Sudah Kerja Nomor Tiga Masih Kuliah Nomor Empat Masih SMP Oh Jadi Tinggal Satu Jadi Dua Sudah Kerja Satu Masih Kuliah Satu Masih SMP Oke Luar Biasa Kehidupan Prop Udi Dari Dari 30 tahun Dunia Pendidikan Kemudian Dapat Berhasil Mendapatkan Jodoh Empat Anak Nah Ini Kemarin Saya Tanya Tanya Sebenarnya Prop Udi Termasuk Kosmera Tadi Saya Woi Kosmera Jadi Setelah Dunia Pendidikan 30 tahun Kok Loncat Ke dunia Politik Boleh tahu Cerita awalnya Sampai Prop Kok Kepincut Sama Politik Itu Mungkin Saya Juga Memikir Mikirkan Kenapa Saya Bisa Terjun Ke dunia Politik Akhirnya Saya Coba Merenung Renung Kan Saya Mulai Terjun Itu Sebetulnya Tahun 2012 Tahun 2012 Itu Saya Itu Sebetulnya Niatnya Itu Mau Pulang Kampung Mau Pulang Ke Panggal Pinang Karena Saya Merasa Sudah Sekian 10 Tahun Di Luar Saya Pengen Ngumpul Sama Teman Teman Di Kampung Sambil Kita Mungkin Bahasa Idealnya Bangun Kampung Halaman Ada Bangun Kampung Mungkin Berlebihan Tapi Memang Serius Begitu Jadi Tahun 2012 Saya Pengen Pulang Ke Kampung 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 Akhirnya Ikut Pilkada Waktu itu 2012 Langsung Balik Kampung Ikut Pilkada 2013 Pilkadanya Pilkadanya 2013 Saya Ikut Waktu itu Beneranya Sudah Belum Sudah Ada Benera Jadi Kita Masih Tapi Saya Belum Enggak Masuk Partai Enggak Boleh Masuk Partai Karena PNS Jadi Pada Waktu Itu Kita Cuti Cuti Jadi Cuti Kita Boleh Ikut Pilkada Nah Terus 2013 Di Pangkal Pinang Pak Molen Saya Pak Mulen Wakil Jadi Udah 2012 2013 Kita Ikut Dan Saya Jadi Runner Up Juara Dua Tapi Saya Puas Waktu itu Juara Dua Kalau orang Tanding Juara Dua Lumayan Baru Ikut Pertandingan Juara Dua Tujuh Caronya Tujuh Peserta Kontestan Saya Nomor Dua Tujuh Jadi Kedua Lumayan Awal Karena Saya Waktu itu Masih PNS Saya Balik Lagi Ke Palembang Nah Dari Situ Saya Pikir Waduh Ini Sekolah Sudah Selesai Sampai S3 Kan Mau Ngapain Nah Yaudah Ngejar Profesor Aja 2013 2013 Saya pulang Ke Palembang Kembali Saya kejarin Profesor Saya riset Saya nulis Saya riset Selama 13 Berarti Sampai Empat tahun Ya Sampai 2017 2017 Ya 2017 Ya 2017 Saya Apa Di Lantik Jadi Profesor 2017 2017 November 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 Oktober Saya lupa Itu Sudah Sudahlah Saya Karena Agak Gagak Walaupun Juara Dua Iya Udah Juara Dua 2017 Saya Pikir Mungkin Ya Sudah Profesor Gitu Kan Tapi Ya Hati Kecil Ini Gak Tau Ya Semangat Untuk Membangun Gampung Membangun Gampung Alaman Itu Selalu Ada Di Dalam Hati Saya Itu Kan Jadi Setelah Saya Profesor Saya Mau ngapain lagi Saya bilang Gitu Ya Mau Cuma Beliti Ngajar Terus Ngerjain Apa-apa Di kampus Ya Eh Yaudahlah 2018 Kan ada Pilkada Lagi Saya ikut Lagi 2018 Tapi Waktu 2018 Mesti Copot PNS Jadi Pegawai PNS Keluar Peraturan Mesti Copot Ya Akhirnya Saya berhenti Bukan Pungsiun Karena Pada Waktu Itu Apa Usia Saya Belum Cukup Untuk Usia Pungsiun Usia Pungsiun Belum Cukup Jadi Saya Harus Berhenti Jadi Saya Pilih Berhenti Saya Ikut Lagi Pilkada 2018 Kenapa Pilih Berhenti Dan Gabung Untuk Ikut Pilkada Ya Saya Merasa Saya Apa Ya Sudah Sampai Barangkali Waktunya Saya Harus Memilih Sampai Waktunya Saya Harus Milih Saya Harus Terus Di kampus Dan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Atau Saya Harus Apa Namanya Pindah Harus Move Harus Sijrah Ke Dunia Politik Gitu Ya Itu Yang Akhirnya Saya Memilih Itu Dan Saya Pilih Untuk Pulang Ke Bangka Ke kampung Permanen 2017 Saya Pulang Lagi Kesini Saya Apa Tinggal Disini Ya 2017 Itu ya 2017 Mulai Sudah Mulai Itu Ya Terus Saya Siapin Diri Untuk Ikut Pilkada 2018 Anggapan Istri Sama Anak Gak Gak Ini Memang Halangi Udahlah Profesor Aja Sudah Dari Saya Ikut Politik Istri Sama Anak Saya Ya Mereka Men Support Aja Apa Yang Ayahnya Mau Buat Ya Mereka Support Selama Ini Mereka Support Kadang-kadang Ya Saya Saya Memang Termasuk Orang Yang Malangkali Senang Kerja Senang Belajar Senang Kerja Hari-hari Banyak Aktivitas Jadi Mereka Juga Ya Mau Support Aja Mau Diapain Lagi Ayahnya Sudah Kayak Gitu Adanya Kalau Boleh Tahu Bang Apakah Ada DNA Politik Di Keluarga Enggak 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 Sama Sekali Cuma Mungkin Saya Nginget Nginget Mungkin Karena Kakek Kakek Saya Dulu Juga Apa Ya Kalau Di Bangka Ini Zaman Belanda Ya Itu Mereka Juga Duduk Di Pemerintahan Mereka Duduk Di Pemerintahan Mungkin Daerahnya Dari Situ Oh Jadi Pernah Iya Jadi Dari Kakek Kakek Dulu Tapi Kalau Ayah Ibu Saudara Yang Dekat Dekat Yang Ada Hari ini Itu Enggak Enggak Ada yang Terjun Dijinya Politik Dan Butuh Waktu Lama Enggak Untuk Memutuskan Oke Saya Di Politik Enggak Enggak Karena Perjalanannya Kan Sudah Dari 2012 2013 Perjalanan Terus Pernah Juga Gagal Sakit Hati Sakit Hati Kemudian 2015 Bawa kembali Di Muali Cuman Sudah Pisah Dengan Mullen Sudah Ini Kita Sama-sama Ikut Pada Waktu Itu Kan Jadi Kontestan Pak Mullen Yang Putih Waktu 2018 Kira-kira Nanti Pilkada 2024 Abang Siap Maju Tanda Saya Istiqomah 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 Akan Masuk Ke Kafah Tadi Kalau Orang Politik Sudah Belajar Politik Bersayap Jadi Kafah Beliau Dengan Dunia Istiqomah Istiqomah Dengan Tapi Di sisi Lain Kan Ada Ideologi Partai Seperti Kalau Kita Lihat Di Yang Saya Ketahui Kan Di PDIP Kenal Agar Dipilih Masyarakat Sehingga Dari Situ Nanti Baru Partai Akan Memutuskan Bahwa Anda Layak Untuk Tempur Kalau Olahraga Kan Si Latihan Dulu Latihan Dulu Latihan Dulu Latihan Dulu Gimana Kan Kalau Latihan Politik Harus Dekat Sama Masyarakat Ikut Kegiatan Di Masyarakat Aktivitas Aktivitas Di Masyarakat Diskusi Nulis Sebagai Bacem Supaya Bagaimana Kita Memberitahu Kepada Masyarakat Bahwa Kita Layak Gitu Ya Kalau Boleh Tahu Mana Lebih Enak Pendidikan Atau Politik Saya Kalau Sebenarnya Begini Politik Ini Kan Menurut Saya Sesuatu Yang Levelnya Kenegaraan Jadi Artinya Begini Kita Baru Berada Di Dunia Pendidikan Itu Kita Ada Di Satu Satu Bagian Dari Dari Sistem Kenegaraan Arti Ada Dari Suatu Bagian Di Dalam Sistem Kenegaraan Kita Ngurus Pendidikan Nah Berada Di Dunia Politik Itu Tentu Kita Berada Di Dunia Yang Lebih Besar Berada Di Suatu Tempat Yang Rumah Yang Lebih Besar Mengurus Pemerintahan Mengurus Negara Bangsa Ini Nah Itu Yang Menjadi Tantangan Bagi Saya Jadi Kalau Dibilang Mau Pilih Itu Saya Anggap Pendidikan Itu Bagian Sistem Politik Negara Ini Kalau Kita Masuk Ke Dunia Politik Berarti Kita Masuk Ke Dunia Yang Lebih Besar Lebih Luas Bahasanya Agak Besar 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 Untuk Bangka Berhitung Dan Pangkal Pinang Ngomong Sudah Latihan Latihan Apa Politik Kita Mau Dengar Latihan Apa Latihan Apa Prof Dini Saya Sejak 2012 Sampai Dengan Hari Ini Saya Selalu Mengamati Mengamati Keadaan Kondisi Sosial Masyarakat Budaya Pendidikan Kesehatan Semua Komponen Komponen Di Dalam Penyelenggaraan Kenegaraan Itu Saya Perhatikan Saya Ambil Itu Menjadi Suatu Pengalaman Kemudian Kita Lihat Apa Nama Tempat Tempat Yang Lain Daerah Daerah Lain Maupun Mungkin Negara Negara Yang Lain Kota Kota Di Banyak Negara Ya Nah Kemudian Kita Mencoba Meramu Itu Semua Bagaimana Kira-kira Apa Bangka Belitung Tanggal Pinang Ini Mau Dikembangkan Terutama Bagaimana Kita Mendorong Bagaimana Supaya Masyarakat Bisa Bisa Maju Bisa Sejahtera Itu Yang Harus Menjadi Sehingga Ya Akhirnya Kita Selalu Berkomunikasi Dengan Mereka Kegiatan Saya Sering Kumpul-kumpul Sama Masyarakat Ya Fungsinya Ya Buat Nyerap Nyerapi Nyerapi Aspirasi Mereka Apa Yang Menjadi Kesusahan Mereka Gitu Dan Abang Enjoy Dengan Itu Enjoy Saya Enjoy Saya Ya Dunia Baru Yang Menurut Saya Jadi Satu Tesis Baru Jadi Satu Tesis Baru Di Masyarakat Kita Melihat Karena Situasinya Lebih Besar Juga Tentu Permasalahannya Juga Lebih Kompleks Permasalahan Lebih Kompleks Kadang-kadang Ya Permasalahan Sosial Jauh Lebih Kompleks Dari Urusan Informatika Bukan Satu tambah Cajamakan Ini Sosial Satu tambah Satu 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 tambah saya coba pilihan-pilihan ini memang sudah siapkan, game-nya sudah siapkan siap, bang? siap tanyaan pertama, bang berkebun atau mengajar? berkebun kenapa, bang? mengajar, udah bosen 30 tahun 30 tahun di dunia pendidikan ada kalian harus jujur ini jujur, nih udah bosen, udah 30 tahun dan ingin berkebun, bikin kebun apa pertanyaannya? ya, berkebun begini ya, senang-senang berkebun ini sebenarnya sikap dari Prof. Udin, soal tadi, kelelahan di dunia pendidikan, ingin berkebun dulu oke, yang kedua bang beli tanah atau saham? tanah kenapa? udah banyak tanah ya? saya gak suka main saham saham, bang? ada batik-batik, ada kebun kebun kebun? gak, gak suka karena sudah paham jadi lebih suka please, beli tanah ya yang ketiga bang ganjar atau Prabowo? ganjar lah sudah pasti ya? sudah ganjar lah sehat oke nih, yang ditunggu-tunggu sahabat bangkapos mungkin orang bangkapos juga atau mungkin warga panggal binang gubernur atau wali kota? wali kota wali kota sudah teguh 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 walaupun dua kali kalah jadi pembaca sahabat bangkapos dia akan fokus di wali kota kita tunggu ya terakhir bang karena tadi pilihannya wali kota bangkapos masa depan menurut Prabu Pudin bangkapos itu hari ini sudah semakin bagus semakin maju semakin masyarakatnya semakin cerdas kotanya pun semakin baik lah ya tapi kita mesti mengejar mengejar supaya kota ini bisa lebih cepat akselerasinya karena kita kota yang baru kan provinsi bangkapos ini baru tahun 2000 ya menjadi provinsi dan kota panggal pinang menjadi ibu kota provinsi itu juga baru 23 tahun tapi bagaimana kita mengejar agar kota ini lebih cepat akselerasinya menjadi kota yang nyaman kota yang punya lingkungan yang baik bagi orang untuk hidup gitu ya kemudian apa namanya transportasi dan semualah hal-hal itu maka saya pengen menjadikan panggal pinang menjadi sebuah smart city yang sesungguhnya oke ya karena saya orang IT ya karena itu juga menjadi impian bagi kota-kota besar kota-kota di dunia ya saya kira juga kota-kota di dunia menggantungkan visi mereka menjadi sebuah kota yang smart gitu karena apa smart itu bukan berarti tadi saya bilang IT itu IT itu kan cuma daya dukung aja daya dukung untuk menjadi sebuah smart smart itu ya pengertiannya sangat luas misalnya transportasi yang nyaman tidak macet kemudian tidak banjir kotanya bersih gitu kan pasarnya nyaman semua harus harus kita bikin nyaman sehingga orang begitu bangun tidur itu wah enak gitu kan pergi kerja enak gitu kan jalan enak kalau begitu bangun tidur terus ini aduh air gak ada mau mandi misalnya udah mulai ah cemas gitu ya berpikir udah misalnya kan atau tiba-tiba misalnya pas baru aja keluar rumah lihat udah macet jalan udah aduh gimana ya akhirnya apa kita juga jadi suntuk seharian nah ini kita harus buat kota jadi yang nyaman sehingga masyarakat juga menjadi nyaman mereka kita dorong mereka bisa berusaha ya bekerja dengan pendapatan yang apa layak kota yang layak kota yang layak untuk warga pangkal pinah dan warga belitung kalau boleh berimajinasi bang kota seperti apa kira-kira pangkal pinah masa depan kalau boleh saya mimpi itu kira-kira kota seperti apa atau mungkin bayangannya propudin bisa saya akan mencoba seperti kota ini smart city kalau kita lihat sebenarnya kita ini kan punya kehasan tidak bisa kita menyamakan secara utuh dengan kota-kota yang ada dimanapun seperti misalnya oke konsep kota yang misalnya ada based on perdagangan kalau kita based on perdagangan seperti singapur hongkong itu perdagangan tapi menjadi sebuah singapur juga kita tidak mau tapi kita mau menjadi mungkin menjadi sebuah kota di malaysia seperti malaka yang apa islami gitu ya kotanya pariwisatanya juga bagus gitu ya tapi juga mungkin kita dalam hal yang lain kita ingin menjadi sebuah kota di hongkong gitu ya yang apa apa lengang gitu enak gitu ya apa namanya penduduknya seperti di beberapa kota yang lain jadi tentu kalau kita punya visi mungkin ya membangun bagi kota ini ya seperti apa yang dibayangkan oleh masyarakat kita juga ya jadi harus berbasis kemelayuannya di kota kita ini masyarakatnya kan kalau nilai-nilai filosofi itu harus kita pakai nilai-nilai-nilai filosofi melayunya nilai-nilai filosofi keislamannya nilai-nilai filosofi keberagaman agamanya karena pangkal binang ini agama yang lain juga banyak sehingga kita harus punya apa namanya dibangun dengan memulai dengan suatu konsep filosofi yang yang memang menjadi apa filosofi di tengah-tengah masyarakat ya jangan sampai nanti apa yang kita buat tapi oleh masyarakat gak cocok gitu kan ya jadi harus masyarakatnya sosial budaya masyarakatnya harus kita lihat apa yang apa yang selama ini mungkin tidak muncul tapi sebetulnya ada tapi belum tumbuh gitu nah belum tumbuh nah ini kita coba cari juga ya kan misalnya di pangkal pinang itu ada adat istiadat yang selama ini berlaku ya tapi mungkin sudah mulai pudar gitu itu coba kita kembangkan gitu itu memperjadi sesuatu yang unik kan kalau kalau kita buat sesuatu yang unik dan itu berakar di dalam masyarakat saya yakin orang dari luar senang ya kan Bang Ade juga kalau bertanya-tanya sini oh nganggung itu gimana itu bukan hanya sekedar nganggung loh Bang Ade ada filosofi di dalam itu saya pernah diceritakan sama orang tua jadi sebetulnya nganggung itu makanannya juga hak khusus makanan itu katanya mesti kalau dia nganggung seperti ini mesti kue dan kuenya itu mesti tujuh macam kalau nganggungnya apa makanan berat kayak nasi segala macam itu untuk acara apa terus ada aturan-aturan lautnya jadi banyak ya sebenarnya jadi banyak banyak apa kalau orang tahu kan cuman nganggung doang nganggung saja tapi sebetulnya filosofi di dalam nganggung itu apa kebersamaan terus ada di di satu apa kelurahan di sini atau ada beberapa juga yang nganggung itu menurut saya bagus sekali kenapa misalnya ya nanti waktu kalau nganggung itu dia akan diumumkan di masjid ini kita dalam minggu ini ada yang lahir ya ada yang lahir ada yang meninggal ini nanti acaranya dibikin satu kali aja oke nganggung itu jadi misal seminggu ya seminggu nanti ada beberapa ada musibah ada kelahiran bayi di kampung itu digabungin jadi satu acara sedekahannya nah itu kan jadi lebih efisien kan gitu masuk lagi matematikannya bang dan kalau misalnya satu masjid nganggung maka semua masjid wajib nganggung betul nganggung semua dengan dengan tadi saya bilang tadi mendoakan banyak bukan dia hanya satu aja tapi dalam minggu-minggu itu ada yang ini lahir ada ini bapak ini meninggal jadi dibuka jadi satu jadi satu ke satu itu menurut saya kan bagus itu sebetulnya filosofinya kan filosofi dari propudin dengan smart city kemudian dikontekkan dengan budaya budaya kayaknya mesti kita jadikan sesi kedua iya nanti kita gali lagi kita cerita-cerita udah lapar nih ini sudah haus juga sudah haus makanan minumnya gitu yuk kita kita tutup dulu bang ya pertemuan kita dan makasih banyak propudin sama-sama saya terima kasih mudah-mudahan betah di sini ya kita lihat banyak ikan tadi juga ada burung dan lain-lain dan sudah dipanggil oleh kukuruyuk ayam sudah berkokok iya sebelah situ ayam tuh ada ayam mutiara ada ayam asli bangka ayam rawang ada ayam ada angsa sebelah sana oke jadi kita makan dulu lah oke makasih banyak ya sama-sama sahabat bangkapos sampai bertemu kembali dengan bangkapos.com dan bangkapos ofisial dan sekali lagi tadi kita punya hutan dengan propudin kita akan bahas lagi soal pangkal pinang menjadi sebuah kota atau smart city untuk masa depan seperti apa konsepnya nanti kita akan bincang lagi bang ya siap soal smart city pangkal pinang makasih banyak propudin makasih banyak sahabat bangkapos sampai bertemu di link setanak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati